Dan tiba-tiba ada orang yang memukul kepalanya dengan menggunakan botol kaca hingga berdarah Lalu ia pun tersungkur tapi masih sadar guys Halo guys kembali lagi bersama aku Elpida di channel cerita Elpida Nah guys di video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horror tentang seorang gadis Jepang yang diselamatkan oleh hantu teke-teke saat dia mau dibunuh guys Nah penasaran gak tuh bagaimana ceritanya? Yuk tonton video ini sampai habis ya Oke guys jadi asal-masal dari hantu teke-teke ini adalah ketika ada seorang gadis Jepang yang bernama Kashimuraiko dibully sama temen-temennya Udah itu dia disiksa dan dibunuh dengan cara dilemparkan kerel kereta api sehingga membuat badannya ini tertabrak oleh kereta api hingga terbelah menjadi dua bagian guys Karena itulah arwah Kashimuraiko ini menjelma menjadi sosok roh jahat yang dimana sosok itu suka membunuh orang dengan cara membelah tubuh korbannya menjadi dua dengan menggunakan sabit guys Nah langsung saja nih kita masuk ceritanya ya Cerita ini datang dari seorang gadis bernama Sora yang tinggal di rumah biminya karena kedua orang tuanya udah meninggal guys Nah Sora ini memiliki seorang sepupu yang bernama Yuko dan mereka ini satu sekolah juga Di sekolah Yuko ini memiliki pacar yang bernama Koji Nah Koji ini selalu memberikan perhatian lebih kepada Sora sehingga membuat Yuko ini cemburu guys Pernah nih saking marahnya kepada Sora Yuko ini mengobrak abrik isi tas Sora dan merobeki foto kedua orang tua Sora guys Lama-lama nih kebencian Yuko terhadap Sora semakin besar Hingga Yuko dan temen-temennya sering banget membuli Sora Bahkan nih saat di rumah mereka ini seolah menjadi seperti orang asing guys Karena itulah Sora ini selalu menghindar ketika didekati oleh Koji karena gak mau buat Yuko ini cemburu Ya meskipun Sora ini juga suka sama Koji Bahkan pas Sora dan Koji mengikuti ekskul menulis Sora ini gak mau tuh deket-deket sama si Koji Hingga pada suatu malam Sora ini mau pulang tuh Nah dia ini nunggu kereta di stasiun sendirian guys Dan tiba-tiba ada orang yang memukul kepalanya dengan menggunakan botol kaca hingga berdarah Lalu ia pun tersungkur tapi masih sadar guys Disitu dia melihat Yuko dengan wajah yang penuh dengan kebencian Dan ternyata nih disitu juga ada Koji guys Nah si Koji ini menjambak rambut Sora dan menariknya ke arah rel kereta api Sora pun terus memohon kepada Yuko agar Yuko ini gak membunuhnya Tapi sepertinya sia-sia guys karena Yuko ini udah gelap mata banget Dan tiba-tiba tubuh Yuko ini terbelah menjadi dua bagian dan mengeluarkan banyak darah Nah Koji yang lihat itu langsung shock dong dan melepasin rambut Sora Dan disitu Sora ini melihat ada sosok makhluk yang hanya memiliki setengah badan dengan membawa sabit guys Dan ternyata sosok itulah yang telah membunuh Yuko Kemudian sosok itu menuju ke arah Sora guys Lalu sosok itu mengelus wajah Sora dan menjilatinya Dan tak berapa lama sosok itu mengejar Koji dan mencakar lehernya guys Lalu sosok itu mencakari perut Koji hingga terbelah menjadi dua bagian dan mengeluarkan banyak darah guys Setelah melakukan semua itu sosok itu menetap ke arah Sora sambil tersenyum Dan tak berapa lama sosok itu pun menghilang Ternyata Sora ini baru sadar kalau sosok yang menolongnya pada malam itu adalah sosok hantu teke-teke Duh nasib baik ya Sora ini masih bisa selamat Oke guys sekian dulu cerita horror tentang salah satu urban legend Jepang kali ini Semoga kalian enjoy ya nontonnya Dan bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya Supaya gak ketinggalan ketika aku upload video baru Oke guys see you on the next video Bye bye